Oke masih mengulas tentang transmisi pada bis premium setelah sebelumnya kita pernah mengulas tentang transmisi dari Scania Optic Cruise Transmission dan Mercy 2542 baik yang GF Astronic maupun GF Ecolife maka kali ini kita akan mengulas tentang transmisi canggih milik Volvo yakni I-Shift Transmission nah secanggih apa transmisi I-Shift milik Volvo ini Oke langsung saja Mari kita ulas bersama di ngulas bis transmisi I-Shift milik Volvo ini pertama kali muncul dan digunakan pada tahun 2001 yang diawali penggunaannya pada produk kendaraan truknya kemudian pada tahun 2004 Volvo mulai menerapkan transmisi I-Shift pada produk kendaraan bisnya transmisi I-Shift yang digunakan pada keduanya memiliki teknologi dan cara pengoperasian yang serupa Nah I-Shift-nya Volvo ini secara penjelasan singkatnya hampir sama seperti transmisi AMT atau automated manual transmission yang ada di mobil cara kerjanya I-Shift juga hampir sama dengan transmisi AMT pada umumnya perpindahan gigi dan aktivitas kopling menggunakan pompa aktuator selenoid yang punya fungsi menekan dan menggeser kopling ke tingkat yang dibutuhkan kemudian perintah untuk pindah gigi dan aktifasi kopling diperintahkan melalui modul transmisi dan ECU atau elektronik kontrol unit dari gearbox I-Shift itu sendiri nah ECU atau elektronik kontrol unit ini juga akan membaca input dari pedal gas kecepatan mobil putaran mesin kebutuhan torsi berat angkut kendaraan hingga sudut elevasi jalan melalui informasi yang dibaca oleh ECU tadi sistem dari transmisi mampu memilihkan berapa gigi yang pas dan sesuai pada setiap kondisi perjalanan bis baik saat melewati tanjakan turunan tikungan dan berbagai medan lainnya transmisi I-Shift juga memiliki mode manual perpindahan gigi dikendalikan sendiri oleh pengemudi melalui tombol-tombol di tuas transmisi namun dalam pengoperasiannya tak perlu lagi pedal kopling karena peran dari pedal kopling digantikan oleh pompa aktuator selenoid nah transmisi I-Shift dari Volvo di Indonesia dapat kita temukan pada sasis bis Volvo B11R dengan nomenklatur gearbox AT2412F dengan input torsi maksimum sebesar 2400 Nm yang memiliki 12 gigi maju dan 4 gigi mundur dengan rasio gigi seperti dalam tampilan gambar ini oke sekarang mari kita coba lihat bagaimana cara mengoperasikan transmisi I-Shift pada bis Volvo B11R nah seperti inilah bentuk tuas transmisi atau gear selektor dari transmisi I-Shift posisinya terletak di sebelah kiri bangu pengemudi disini ada beberapa huruf seperti umumnya di transmisi mobil Matic R untuk maju N untuk netral A untuk mode Matic dan M untuk mode manual cara menggunakan selektor atau tuas transmisi dari I-Shift ini cukup mudah kita mulai dari tombol yang ada di sisi bagian depan dari tuas transmisi ini berfungsi sebagai kuncian untuk menggerakkan tuas tuas transmisi tidak bisa digeser atau beralih ke posisi lainnya tanpa menekan tombol kuncian ini nah jadi untuk menggeser posisi tuas transmisi dari N ke A atau ke M atau ke R harus bersamaan dengan menekan tombol kuncian ini kenapa kok harus ada kunciannya apa tuasnya mudah kegeser sendiri nah ini adalah bukti bahwa Volvo menerapkan safety pada produk kendaraannya hingga hal terkecil seperti kuncian ini dengan adanya kuncian ini akan meminimalisir kemungkinan tuas tersenggol, kesikut atau kesampar kaki diberangkali kan ngeri juga lagi di jalan tol malah masuk gigi mundur nah kemudian untuk memilih mode metiknya posisikan tuas transmisi pada posisi A maka perpindahan gigi dikendalikan oleh sistem dari transmisi otomatif I-Shift itu sendiri pengemudi tinggal fokus mengemudi layaknya mengemudikan mobil metik pada umumnya untuk ke mode manual posisikan tuas transmisi di posisi M yang berarti perpindahan gigi dikendalikan sendiri secara manual oleh pengemudi untuk menambah gigi dan mengurangi gigi ada di tombol di sisi sebelah kanan dari tuas ini tombol di atas dengan tanda plus untuk menambah gigi dan tombol di bawah dengan tanda minus untuk mengurangi gigi untuk gigi mundur posisikan tuas transmisi ke R nah di gigi mundur ini Volvo B11R punya 4 percepatan untuk gigi mundur untuk menambahkan gigi dan mengurangi gigi mundurnya dikendalikan sendiri oleh pengemudi melalui tombol plus dan minus yang ada di sisi kanan tuas tadi lalu tombol yang berada disini bisa digunakan untuk memilih mode echo dan mode performance atau bisa dibilang mode power nah di belakang sini juga terdapat tombol dengan huruf L tombol ini bisa digunakan pada saat keadaan darurat ketika mesin atau unit kontrol transmisi mengalami masalah atau trouble mode limhome jika diaktifkan sistem transmisi akan membatasi limit perpindahan gigi hanya tersedia gigi 1, gigi 3, dan gigi 5 untuk jalan maju dan untuk mundur hanya gigi 1 saja hal ini untuk memastikan kesalahan tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang lebih serius dan membantu menurunkan beban kinerja dari mesin dan sistem transmisi setidaknya hingga bis sampai ke rumah atau garasi untuk diperbaiki nah yang terakhir ada tombol pada ujung atas tuas ini digunakan pada saat bis parkir dan pengemudi akan meninggalkan bis maka untuk menonaktifkan transmisi agar transmisi tidak lagi masuk ke mode netral pada saat disedang parkir caranya dengan memencet tombol di ujung atas tuas bersamaan dengan geser tuas ke posisi paling ujung hingga tuas transmisi merebah horizontal seperti ini nah kira-kira seperti itulah cara pengoperasian dan cara kerja transmisi i-shift pada bis Volvo B11R oke dan sampai disini dulu episode ngulas bis kali ini apabila ada yang kurang tepat mohon koreksinya ya manteman makasih buat yang udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati